makin panas nih, 85, 86 udah abis dong? 86 90 wuh, panas banget soalnya nih kita mah disiksa mulia ngetest mobil kesiksa bikin beginian, siksa juga udah dalam lagi ya aduh enggak 15 menit kita udah jadi smokey ban peki kembali lagi mau cari fakta lagi? mau ada lagi ya kali ini memang Fikri lagi gak ada ya? holiday holiday terus, Fik pulang apa? holiday terus tapi kita gak berhenti untuk bikin video yang mudah-mudahan bermanfaat kali ini karena kita gak akan bahas mobilnya mobilnya emang mobil baru karena, ya emang mobilnya kebetulan yang beli baru, bener-bener baru ada ini ini yang kita akan bahas sama May? yang kita akan bahas adalah kaca film ya, seberapa penting sih kaca film yang berkualitas kalau dibandingin sama kaca film-kaca film bawaan dari mobil mobil ini juga masih baru jadi kaca filmnya bawaan bawaan kita lihat nanti seberapa signifikan performance-nya terus seberapa signifikan lebih adem ya kan dan semuanya pakai alat, pakai data, bukan pakai feeling dong ya, langsung aja kita mulai oke, sebelum mulai videonya klik dulu tombol subscribe agar gak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin yang udah subscribe, mantap! oke, dalam pengujian kali ini kita ada 4 parameter penting untuk kaca film ya yang pertama itu kita akan tes kandungan seberapa besar infrarednya karena matahari ini ada kandungan infrared nih, Mike yang bisa bikin kanker kulit kalau kita terexpose terus kita nih berpotensi kena kanker kulit, Mike shooting jemur mulu nih, makin panas nih jemur mulu terus yang kedua ada tes radiasi matahari matahari itu ada radiasinya yang sebenarnya kurang bagus juga buat kita habis itu ada juga kita akan ngetes suhu atau temperatur di dalam kabin jadi kita ngetes temperaturnya itu bukan ini ya, Mike bukan kita cuman lagi di dalam terus kita diambin, kita tes temperaturnya jadi itu pasti asli adem iya betul mungkin dong kita jemur dulu kita jemur kita jemur dulu selama 5-10 menit habis itu nanti kita cek termometernya berapa suhunya habis itu kita nyalain aslinya seberapa cepat dia ke suhu ideal suhu ideal itu kira-kira sekitar 26 derajat celcius sudah ideal lah 20 derajat celcius habis itu yang penting lagi ada visibilitas bener penting Mike kaca film lu kalau kaca film jelek lu gak bisa liat apa-apa iya, kaca film mobil yang baru lu beli iya bener udah ungu udah ungu itu yang menurut gua bahaya pakai kaca film kayak gitu udah dia gak bikin adem gak keliatan apa-apa betul ngapain dan lama-lama jadi buram iya bener kita kali ini akan ngetes kaca film apa Mike kaca film lumar nah jadi untuk mobil ini sekarang dia masih kaca film bawaannya ya belum diganti nanti akan diganti ke kaca film lumar seratos namanya nah itu nanti kenapa pakai lumar seratos ya memang kita kebetulan lagi dikasih lumar yang seratos lagi dikasih itu kita uji aja lumayan kan ini buat buktiin sekaligus edukasi lah seberapa penting kaca film kita mulai yang pertama Mike ini dulu deh nih apa ini Mike infrared ya infrared ini IR meter ya infrared meter bukan buat ngecek suhu covid ya bukan kita bukan bu mami nih bu mew bu mew bu mew kenapa Michael megang-megang ini megang-megang plat besi karena infrared itu akan terserap disini iya betul jadi nanti ini ditaruh di dashboard taruh dulu iya taruh di dashboard kita biarin lama nanti kita tembak ke situ nanti kita tembak ini gak kebalikan enggak sama aja sama aja taruh di situ nanti kita ukur pakai IR meter ini ini ya kita lihat aja deh sekarang sebelum diganti pakai lumar nih tadi temernya udah bunyi Mike temernya udah bunyi udah 5 menit kita buktiin aja ini panas banget tuh kita nungguin ini 5 menit disini bayangin aduh bismillah panas banget Mike 58 derajat celcius panas banget panas banget panas banget maaf gue di dalam tau gini panas banget 58 derajat celcius ini sebelum diganti pakai lumar yang mau kita ganti nanti ya iya masih bawaannya kita lihat habis diganti berapa panas banget ya aduh gue gak mau sih masuk kalau kayak gitu tuh nyalain lu mesinnya nyalain lu tinggal kita langsung ke parameter kedua kita akan nguji pakai termometer termometernya digital ini kita tinggal disitu gue gak mau di dalam sih Mike ini sekarang berapa? udah dihidupin 36,8 derajat celcius ini kan di luar ya di luar nih nah gak redup ini bentar lagi trik lagi nih ini juga ada high dan low nya ya udah high dan low oh ini deh low ya 24 37 itu yang paling tinggi ini keren termometernya sekarang termometernya kita jemur di kaca depan aduh panas lah panas banget sumpah lepek pasti ya kita timer ya 5 menit lagi ya Mike ya 5 menit ini udah 5 menit ya ini kita juga ada panas tapi berhubung gue gak mau sih Mike ke dalam nyalain AC gak mau gue juga gak mau tapi suhunya udah di cek ya tadi ya 47,6 derajat celcius panas banget Mike gue gak mau ke dalam jadi kita manfaatin teknologinya aja Mike untung ceri Omoda ini ada fitur remote engine start nah kita gak perlu di dalam kita gak perlu di dalam nyalain dulu deh jadi kita udah set juga nih wih jadi kita gak perlu di dalam AC udah kita set tadi paling dingin low terus blower nya yang paling kenceng kita lihat sekarang kita mau lihat seberapa lama dia sampai ke suhu yang ideal lah betul kita timer dulu ya panas banget soalnya nih kita mah disiksa mulu ya ngetes mobil kesiksa bikin beginian kesiksa juga enak aduh omg udah kita lihat berapa lama ahal airnya yang ngadem ya ngadem kita ada di dalam kalau ngeliat mobilnya masih plastik kan ini orang mobil baru ini masih semua plastik baru banget setelah 15 menit dapat angka 37,9 derajat celcius ini karena kita taruh disini ya jadi 36 yang cepet ya tapi kalau tadi disini 37,9 nanti kita lihat setelah pasang kaca film yang diganti berapa kira-kira ini nih pentingnya memilih kaca film yang tepat nanti kita buktiin aja disini iya kalau signifikan kan berarti emang kaca film yang ngaruh betul dan ini semua by data jadi bukan ini ya bukan kita asal oh oh lebih adem kok itu feeling doang iya betul yuk kita lihat parameter selanjutnya visibilitas kalau milik kaca film yang penting gak cuma keliatan gelap dari luar tapi harus terang di dalam ya Mike iya ini kayak gipasnya kita kecilin sedikit ya iya lah udah adem juga kan alhamdulillah akhirnya adem juga Mike rasanya kayak di dalam kamar asing dingin hehehe karena kita jadi suhu nya ditaluin mulu nah ini kenapa penting karena waktu nyetir itu kalau siang mungkin gak terlalu berasa tapi kalau malem bahaya banget loh kalau nyetir kaca filmnya gelap itu menurut gue akan menyulitkan kita sendiri sih banget lu udah ngerasain kan kadang-kadang kalau masuk basement aja kita harus hidupin lampu nah itu ribet banget itu dan lampu biasanya gak keliatan terang ya padahal lampu di luar terang banget kita gak keliatan terang kita lihat sekarang cara ngukurnya kita pakai bantuan kamera jadi nanti kameranya akan nyorot ke sini keluar di kaca samping depan kita lihat berapa ISO yang dipakai nanti kita lihat waktu dibuka dulu dibuka dulu jadi normalnya berapa begitu ditutup nanti perlu nambah ISO berapa buat meternya kameranya jadi 0 ya kita mulai aja kita ISO nya mesin naik parameter selanjutnya mengukur radiasi matahari sekalian kita kali ini nambahin ada satu unit lampu seribu watt ini coba dilihat ya panas banget langsung meleleh tuh kamera jangan ya panas banget nanti kita akan taruh di atas sini kaca depan sama di kaca samping tapi gak boleh lama-lama karena bisa merusak lapisan kaca filmnya yang udah ada disini dan di tangan gue ada solar transmission and power meter nah buat ngukurnya nih satuannya BTU British Thermal Unit itu satuan untuk mengukur panas cahaya langsung gitu oke langsung kita mulai aja Mike oh iya jaraknya kita kenapa pak penggaris ini buat ngukur jarak antara kaca ke alat ini biar tetap sama sampai nanti kita setelah ganti ini jadi standarnya tetap sama mulai ya Mike mulai ya tangan gue disini panas banget ini pak siap ke start timer 30 cm 30 cm oke 3, 2, 1 ini gue megangnya panas loh berapa Mike? panas 76, 74, 73, 77 goyang-goyang nih iya yang paling tinggi aja gak bisa di hold uh semakin panas nih 85 86 udah habis dong? 86 90 kok ngeri? 91 eh panas banget dong 105 108 udah 30 ting mau naik belum gak? udah udah 108 wah lumayan loh 108 ini sekarang matiinnya gimana? udah matiin hahaha biarin sekarang kita pindah ke kaca samping gimana caranya kaca samping ini? yang begini sama gini juga oke ini kita set 30 cm ya pas 30 cm udah 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 3, 2, 1 wah panas banget ini berapa Mike? 45 harusnya sih naik mulu ya 46 47 8 pasti pas kok 53 55 51 51 ini samping kan lebih gelap samping oke itu dia tadi 51 di kaca samping ya kan 51 60 51 51 disana 108 kita lihat sekarang mobilnya akan kita ganti dulu kaca filmnya biar ya kita gak tolong lah ganti kaca film masa kita yang masang? kayak bisa aja oke jadi sekarang kaca filmnya udah diganti dengan lumar Stratos Stratos ya waktunya kita menguji masih dengan apa yang sama ini dia tadi yang 1000 watt masih dengan metode yang sama ya 30 cm oke ini kita pindah sisi sini karena matahari nya geser di sini geser dikit oke ayo bentar siap Mike siap 2, 1 ini rendah banget serius? iya jangan ada-ngada Mike enggak serius 11 oh ya iya jauh ya 10 malah turun 11 13 ini masih 30 cm masih 30 cm 15 serius Mike terus terus tadi pengen tinggi 15 15 sekarang dia anteng 8 9 8 eh jauh loh ini masih konsisten ya 30 cm oh lama sih Mike panas HP enggak bunyi masih berapa angkanya? 9 oh udah 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 9 9 tadi pengen tinggi 15 tapi jauh tetep lah tapi abis itu dia anteng 9 yang awal tadi 108 tuh gue keluarin nih lihat nih ini gue keluarin nih seh langsung 100 101 makanya tadi kita 108 waktu ini enggak bohong loh iya enggak bohong lah sekali udah kita ke samping berarti jauh loh Mike ini 100 tuh 102 jauh berarti jauh eh mantep ya kita lihat yang samping nih sekarang yang samping Mike ini 30 cm ya Mike sama kayak tadi ya gue gak ngada-ngada nih gue 30 cm nah pas tuh aduh panas lupin ya udah nyala belum tuh? udah udah 30 cm 18 cm 18 cm 18 cm 19 cm 19 cm serius lo Mike? iya berapa? 18 cm masih? iya jauh ya 7 cm 6 cm 5 cm 4 cm 3 cm 2 cm 1 cm 18 cm udah 18 cm gitu ya itu loh bedanya kaca film yang berkualitas bener gitu sama kaca film biasa ya yang bawaannya ya mantep-mantep kita pindah kesana Mike kita jemur dulu nah sekarang kita coba uji lagi IR nya ya infrarade infrarade nya seberapa panas pakai lempengan sama besi yang tadi kita udah taruh dalam kita jemur 5 menit tapi ini udah kondisi ganti lumar status nanti kita lihat deh kita tunggu dulu 5 menit oke waktu ini kita lihat berapakah IR nya atau infrared nya panas sih tidak akan ditembak panas banget di dalam mereka oh enggak ding tidak terlalu ding 39,7 39,4 39,3 39,2 39,4 39,4 39,4 yang tadinya 50 58 jauh dong jauh dong mantep sih sekarang kita waktunya terlihat yang termometer ya oke kita udah nunggu 5 menit ya pakai timer ini panas banget ya termometer dalam ini kita beruntung beruntung untuk pengujian nya buat kita gak menguntungkan panas kita lihat ya 38,6 tadi 346 46,6 lumayan jauh loh lumayan ya sekarang kita nyalain mobilnya AC udah di low kita kasih waktu 15 menit buat dingin kita lihat suhunya berapa oke kok kayak suara motor sih tekk nah tengah tunggu ya 15 menit oke sekarang udah 15 menit mobilnya hidup AC nya full blast ya temperatur paling tinggi ini 15 menit kita udah jadi smoky barbecue kita yang smoky barbecue padahal kita lihat ya Mike 28 Mike 28 28 derajat celciusnya 28,4 mantep ya mantep oke lah terbukti berarti lumayan jauh loh itu 10 derajat berbeda sama yang tadi lanjut lagi kita dan terakhir oke ini tadi kita sudah menguji visibilitasnya dengan performance yang cukup jauh tadi visibilitasnya ternyata emang tetep terang ya Mike tetep terang tetep terang tadi kalau yang pertama sebelum kita ganti ke lumar dia 8 stop kan perubahannya ini juga ternyata 8 stop jadi dia sama terangnya tapi lebih adem jauh jauh banget iya sih terasa ini aja tadi bisa 3 eh berapa tadi Mike 28 ya ini 28 makanya suhunya suhu ideal banget enak lah berarti kita sudah berhasil membuktikan kalau ganti kaca film ke yang berkualitas gitu nggak pakai kaca film bawaan jauh lebih adem ya Mike emang jelas bukan cuma gimmick gitu karena kita sebelumnya juga mengira ah ini gimmick doang nih kaca film ganti betul dulu kita selalu skeptis kan Mike dulu tuh selalu kok kaca film aduh pakai yang murah gitu kan yang penting gelap yang penting gelap jangan sih kita ini jujurnya saya juga baru merasakan sebenarnya ternyata biar jauh jujur sama baru sadar oke lah jadi bagaimana menurut anda video ini sampaikan ke om komentar kira-kira anda bakal langsung upgrade ganti kaca film yang berkualitas atau biarin pakai kaca film bawaan kalau emang anda berminat cari kaca film ya cari sendiri silahkan yang pasti efeknya bisa dilihat sendiri kan signifikan tadi hasilnya betul mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe subscribe nggak susah kan tekan tombol itu iya yang nonton banyak yang subscribe dikit heran yudah sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati